Sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, belum lagi tahun 2022 ini, namun yang kami sampaikan kepada baik ikut pihak kepolisian pencahasaan dan termasuk kepada Inspetorat menyampaikan bahwa Oknum Kepala Desa Atas Nama telah menyalahgunakan dana desa di Desa Bago Pernayama. Dan sampai detik ini pembangunan Desa Bago Pernayama sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 jangankan dulu sebuah bangunan, sebutin pasir atau batu, belum ada pembangunan di Desa Bago Pernayama yang dilakukan oleh Kepala Desa Bago Pernayama. Apalagi namanya DLT penanggulangan dana COVID-19 yang notabene-nya semua data-data yang telah disampaikan oleh Kepala Desa itu semua adalah pikir. Dan saya tidak boleh menyatakan 100% ada beberapa nama yang dituangkan di dalam pelaporannya tidak sesuai dengan fakta. Salah satu contoh adalah atas nama Amerika Holder dan Aluichi Siwalaiya yang berada di Batam. Dan Almarhum atas nama Taondoroge Manal sudah berapa tahun sudah Almarhum masih tertuang namanya di dalam penerimaan BFB. Oleh sebab itu kami sebagai masyarakat atau kemasyarakat yang telah diundang oleh BPD pada saat sosialisasi baik itu di balai desa mempunyai kantor cabat justru Kepala Desa sangat membuat suatu stigma atau alasan-alasan yang tidak masuk akal bahwa dia memakai permendatari nomor 73 bahwa tidak ada urusan masyarakat dan BPD di dalam hak pengawasan pelaksanaan anggaran desa. Benar. Justru sejak dari sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa sebelum pelaksana anggaran desa itu harus membentuk namanya RPJM Desa dan RKPD. Dan sampai detik ini sejak dia menjabat sebagai Kepala Desa belum pernah berdasarkan musawarah desa masing-masing musuh untuk dituangkan di dalam baik itu RPJM Desa maupun di dalam RKPD. Jadi seperti itulah kira-kira hasil pernafuran kami oleh masyarakat kepada baik itu ke pihak kepolisian, kejasaan maupun ke inspetorat ini untuk bisa ditindai lanjutin dan untuk bisa diaudi itu oknub Kepala Desa atas. Jadi untuk menghindari supaya jangan sampai terjolemi masyarakat terhadap penyalahgunaan dana desa itu sendiri. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan kami dari masyarakat desa Bapak Naya. Baik Pak. Saya mau tanya dari benar-benar ini. Atau pernah nggak dibicarakan masalah ini sampai ujungnya ke ranah hukum? Baik ke yang sampaikan Bapak tadi ke Torek, Kebaksan, dan terang-terang-terang. Pernah nggak musawara tentang dan terkait masalah yang diadaki oleh warga desa Bapak Naya? Sudah pernah. Malah kami difasilitasi oleh camat untuk bisa bertemu langsung dengan Kepala Desa dan pokok masyarakat. Dan BPD mengundang Kepala Desa. Dan Kepala Desanya tidak menghadiri dan menghasut seluruh aparat desanya untuk tidak menghadiri musawara desa itu. Untuk mengembalikan dana-dana desa yang telah diselewengkani. Untuk mempertanggungjawab kepada masyarakat. Dan kami sebagai masyarakat di kantor camat menyampaikan masyarakat di hadapan Kepala Desa. Kami memberi peluang selama 3 bulan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat. Dan sampai detik ini malah dianggap... Terima kasih telah menonton!